Cerita berlatar di Ultimate Universe dan diambil dari komik The Ultimates 2. Keluarga Barton saat itu sedang berada di kediaman mereka. Di dapur, Clint, Calum, dan Laura sedang berbincang. Clint membuatkan kopi untuk para satpam yang berjaga di rumahnya. Bel rumah berbunyi. Laura membawa tas Wanda Maximoff karena mengira bahwa bel tersebut dibunyikan oleh Wanda yang lupa membawa tasnya. Laura terkejut saat membuka pintu rumahnya. Kepalanya dikeker dengan sebuah senapan. Sekelompok orang tak dikenal tersebut menembak kepala Laura dan masuk ke dalam rumah. Beberapa orang pergi ke lantai dua untuk membunuh dua anak Clint Barton. Sementara sisanya pergi ke dapur untuk mengurus Clint dan Calum. Para penjahat menangkap Calum dan berniat untuk menyarankan peluru ke kepalanya. Tetapi sebuah pisau pemotong daging sudah lebih dulu menancap ke kepala salah satu penjahat. Clint Barton atau yang dikenal juga sebagai Hawkeye ini sangat berbahaya dengan apapun itu. Apalagi dengan perabotan dapur. Dua buah sendok menancap di dua bola mata seorang penjahat. Sebuah pisau melayang ke tenggorokan seorang penjahat. Satu set alat makan berupa sendok, garpu, beserta pisau menancap menghiasi tubuh seorang penjahat. Sebuah piring melayang dan mematahkan leher seorang penjahat. Setelah para penjahat telah gugur, Calum mengampiri ayahnya yang terluka. Clint harus menyaksikan Calum mati di depan matanya setelah dia ditembak oleh seseorang dengan sebuah senjata api. Clint memeluk mayat anaknya. Pembunuh misterius ini tidak peduli dengan duka Clint. Sang pembunuh misterius menodongkan senjata apinya ke arah kepala Clint. Pembunuh misterius ini adalah Natasha Romanoff atau Black Widow. Dia juga membunuh Jarvis di depan mata Tony Stark. Setelah ditangkap oleh Black Widow, Clint Barton disekap di sebuah tempat rahasia. Di sana, dia dipersiapkan untuk disiksa oleh seseorang bernama Kapten Dragomir Branislav. Clint Barton tanpa diduga melayangkan kuku-kuku jari tangannya untuk melumpuhkan Dragomir Branislav dan membunuh para penjaga ruangan ini. Setelah berhasil membasmi semua penjaga di ruangan ini, Clint mengatakan bahwa seharusnya mereka memotong kukunya karena Clint dapat memanfaatkan apapun sebagai senjata. Clint lalu meminta untuk dilepaskan dari ikatan yang menahannya. Karena dia masih menyisakan satu kuku yang dapat dia lontarkan ke mata orang yang tersisa ini. Clint pun dibebaskan dan dengan cepat dia langsung membunuh orang yang membebaskannya ini. Setelah itu, Clint menginterogasi Branislav tentang pelaku pembunuhan istrinya di kediamannya. Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan langsung menghabisi Branislav. Dengan sekejap, Clint dikelilingi oleh bala bantuan para penjaga dan ditodong dengan senapan. Para penjaga lainnya hanya dapat menyaksikan perjuangan Clint Barton untuk bebas melalui monitor CCTV. Pada akhirnya, Clint Barton lah yang berdiri kokoh di antara para teroris. Clint menatap salah satu CCTV yang ada di ruangan ini dan menyuruh orang yang tersisa untuk lari. Cek juga kompilasi keahlian dari bullseye yang dapat menjadikan segala sesuatu menjadi senjata di sini. Atau cek cerita-cerita yang melibatkan Hokai juga di sini. Terima kasih.